Silahkan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andika dan Mas Yendi. Saya ingin bertanya soal satu hal bahwa tadi perdebatan ini cukup di momen-momen yang penghujung itu agak lumayan rame perdebatan, terutama perdebatan soal internet, jaringan internet tadi yang untuk diperlisakan ini mungkin bisa lebih ditekankan lagi. Seperti apa sih tadi perdebatan yang terjadi dan apa yang menjadi penekanan dari pasangan nomor satu ini untuk internet. Saya Joko dari Viva. Terima kasih, silahkan Bapak langsung bisa dijawab. Iya Mas Joko. Kita sebetulnya bukan berdebat. Kalau Mas Joko perhatikan cara saya bertanya, itu murni bertanya yang ingin mendengar lebih dalam. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk misalnya ngetes atau jebak sama sekali. Itu dari cara saya bertanya. Nah sehingga begitu Mas Lutfi menjawab pun, saya justru menyampaikan terima kasih. Karena program-programnya sangat bagus dan menurut saya itu juga perlu untuk menjadi masukan kami. Karena benar-benar kami melihatnya sebagai sebuah diskusi, karena dari diskusi ini kita tahu misalnya apa program dari pasangan Mas Lutfi dengan Gus Yasin. Sehingga apa yang mungkin kami belum lengkap, itu bisa kami lengkapi. Karena siapapun nanti yang menjelaskan salah satu dari kita. Dan saya yakin ini sangat berguna, masukkan satu sama lain untuk menambah misalnya kelengkapan program demi program apabila salah satu dari kami terpilih. Baik, pertanyaan berikutnya silahkan. Sebutkan nama dan dari media mana? Baik, selamat malam Pak Andika dan Pak Hendi. Saya Madi Dinda dari Berita Jateng.TV. Saya ingin bertanya pada Pak Hendi. Yang pertama kan tadi waktu segmen dua, kalau tidak salah Pak Lutfi sempat salah menyebut nama cawagupnya ya. Menyebut nama cawagupnya sebagai nama Pak Hendi. Itu tanggapan Pak Hendi bagaimana? Dan yang kedua, tadi sewaktu segmen tanya jawab dengan Gus Yassin, Pak Hendi sempat menyatakan kalau TPP atau tambahan penghasilan pegawai waktu Pak Hendi menjabat sebagai wali kota di Pemkot Semarang itu lebih tinggi. Yang menyebabkan banyak ASN Pemprov yang ingin pindah ke Pemkot Semarang. Itu mungkin apakah ketika nanti Pak Andika Perkasa dan Pak Hendra Prihadi terpilih nantinya akan ada peningkatan TPP di ASN Pemprov Ceteng sendiri? Terima kasih. Ijin Pak Andika. Pak Dinda dan semuanya, kalau yang Pak Lutfi keliru jawab ya menurut saya manusiawi lah, mungkin beliau terlalu under pressure gitu ya. Nanti mungkin ditanyakan Pak Lutfi aja. Tapi yang menaikkan naikan TPP, saya bicara fakta. Bahwa di awal-awal 2013 itu yang mengajukan pindah ke Pemprov banyak sekali. Saya tanya apa alasannya. Karena di Pemprov TPP-nya lebih tinggi. Nah itulah yang kemudian saya berpikir. Oke kalau gitu ini bisa disinergikan dengan target kami. Bagaimana mereka bisa kemudian bekerja secara sesuai aturan. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi. Dan salah satu hal yang kami lakukan di awal adalah menaikkan penghasilan mereka. Nah tapi kalau nanti kita jadi Allah beli ridho, Pak Andika dan saya ada di provinsi, kita akan lihat sisi keuangan dulu. Menurut saya kalau sisi keuangan memungkinkan, kami akan sampaikan bahwa Pak Andika memang penting untuk bisa memacu mereka kerja keras tanpa pungli, tanpa kemudian mereka berpikir negatif terkait dengan hal-hal yang dijalani setiap hari, ya kesejahteranya harus dilengkapi dulu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, silahkan. Mohon izin Mbak Andika, saya Bayu dari MTC Media Yogyakarta. Jadi pertanyaan saya mengenai pelayanan publik, Pak. Tadi sempat Bapak sebutkan bahwa nantinya akan membuat tool-tool baru untuk mendukung pelayanan publik. Dan tadi juga sudah menyebutkan menyinggung mengenai tool yang sudah dibuat oleh Pak Ganjar, Lapor Gup. Lalu sebenarnya apakah nanti tool seperti apa yang akan Bapak buat atau pelayanan seperti apa untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien? Karena dari kebiasaan bahkan Pak Jokowi sudah bilang setiap pemerintahan daerah yang baru pasti membuat aplikasi baru. Dan itu justru dianggap pemborosan dana dan justru tidak efisien. Jadi sebenarnya nanti apakah tool seperti apa yang akan mendukung pelayanan publik tersebut? Itu betul sekali, karena membuat satu database dengan seluruh perangkatnya itu akan membutuhkan anggaran. Kita sudah punya, hanya memang tidak lagi aktif sejak kalau tidak salah September 2023. Jadi kita melanjutkan dan kemudian menyempurnakan. Menyempurnakan dalam hal apa banyak? Karena salah satunya adalah cyber security, itu perlu kita tingkatkan. Juga misalnya akses dari masyarakat sendiri, kita juga bisa. Begitu banyak detail yang sebetulnya bisa diperbaiki tanpa memperbarui semuanya. Tapi disempurnakan itu harus. Itulah yang menurut saya perlu kita lakukan dan akan kami lakukan apabila kami diberikan amanah. Terima kasih Bapak Andika dan Bapak Hendi. Dan cukup rekan-rekan media, silakan Bapak untuk dapat melanjutkan langkah. Terima kasih.